Ya, sahabat KNH dimanapun berada, kali ini perjalanan KNH berada di jalan tol balik papan menuju Samarinda, Kalimantan Timur. Waktu menunjukkan jam 00.16 menit, waktu Indonesia bagian tengah, dan kami bertiga di kendaraan ini, saya menikmati perjalanan di jalan tol balik papan Samarinda ini. Sangat lengang, luar biasa ya malam ini, betul-betul tol, bebas sambatan, cuaca pun bersahabat gitu, sejuk, di luar sejuk, di dalam kendaraan pun sejuk, dan yang membawa kendaraan ini ya Pak D kita nih, Pak D gimana, semangat perjalanan ini. Ini yang dinamakan jalan tol ini, ini jalan tol betul-betul bebas sambatan, nah ya kan, ada macet, selip, selip, selip. Jadi hari libur, panjang, kayak lebaran, tapi untuk di sini, asik, tidak ada kemacetan, dan cukup bisa menikmati perjalanan ini. Di sini pun kita bisa, kalau di siang hari gitu, bisa melihat pemandangan yang cukup indah itu, di kanan-kiri jalan tol ini. Karena masih ada, alam-alam yang terbuka itu ya Kang ya? Iya, benar, hutan. Di jumung, hutan yang gak asli. Iya, siap. Sip, banyak pepohonan, banyak pepohonan. Nah, ini sahabatku dimana berada, suasana di jalan tol Balikwan Samarinda ini. Kalau di malam hari, ini asli jalan tol bebas sambatan. Tidak ada kemacetan kami. Tadi kami ambil ini, setelah kami istirahat sejenak di race area. Tentunya, perjalanan ini sangat menyenangkan sekali. Bagi kami bertiga ini. Yang lebih indah lagi, perjalanan tol ini pemandangan indah itu pagi hari, ataupun siang hari. Kadang-kadang, sehari-hari kita bisa juga mendapatkan pemandangan-pemandangan saat mataharinya sudah mulai agak terbenam. Indah sekali cahayanya, cahaya matahari. Karena kanan-kiri jalan ini jarang sekali ada bangunan-bangunan yang tinggi gitu, yang menentuki pemandangan-pemandangan alam kita di sini. Indah sekali, tetap indah. Ini bukan Uka-Uka ya? Nah, mantap. Tidak ada langgu penerangan jalan. Tetapi ada skotet yang di kanan-kiri jalan ini membuat indahnya. Merasa kaya runway pesawat. Ya, seperti di runway-nya bandara kita ini. Ya kan? Tanpa ada penerangan jalan. Memang belum terpasang. Mungkin begitu, mungkin. Belum ada sebarangnya. Kedepannya sepertinya akan terpasang. Tetapi... Mau tes drive malam ya kayak gini? Ya. Tetapi walaupun belum ada lampu penerangan di sepanjang ruas tol. Kita sudah terbatu dengan skotet yang di kanan-kiri jalan ini. Jadi kelihatan bahkan indah sekali nih. Keindahannya luar biasa. Kalau siang hari tidak bisa kita melihat keindahan skotetnya ini. Jadi sahabat yang jauh, yang tidak berada di wilayah Balikpapan Samarinda ini tentunya bisa terus serta juga menikmati perjalanan kami di malam hari ini. Di jalan tol Balikpapan Samarinda. Kami ke Balikpapan tadi siang. Dari Samarinda ujung balikpapan. Dan malam hari kami kembali lagi dari Balikpapan ke kota Samarinda. Sangat indah. Jadi di jalan ini. Karena keindahan jalan tol ini. Jadi kita tidak ngantuk nih Kang ya. Kak Kang kita. Semangat juga Pak kendarannya. Mantai. Iya. Kemannya untuk ada teman. Iya. Kang Yono pun senyum-senyum aja nih. Senyumnya nggak kelihatan. Iya kan. Di samping pilot kita ini. Sementara saya sebagai kameramen ini. Ngambil dari jok tengah. Sebagian sudah mulai asfalt ya. Woy. Luar biasa. Jadi keindahan yang sekotlet kanan kiri ini. Membuat kita asik gitu ya. Iya. 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 Siang hari ini sekotletnya kurang jelas. Nah ini sahabat semuanya di malam berada. Oke ini aja lantol balik pokokan Samarinda di malam hari. Oke. Di res area tadi. Perjalanan. Sudah. Di sekitar saran. 7 menit. 30an detik. Perjalanan ini terus. Berlalu. Sampai ke... Sampai ke... Kita akan ke... Di Pintu Tol. Stadion Palaran. Palaran. Iya. Stadion Palaran. Oh. Kita keluarkan Stadion Palaran. Iya. Stadion Palaran itu adalah stadion utama. Palaran yang dulu tahun 2028 digunakan. Buatkan olahraga nasional di Kalimantan Timur. Nah sekarang kita sudah keluar. Di luar dari tol. Pintu gerbangnya ke stadion utama Palaran. Samarinda. Cukup indah. Perjalanan ini. Dan beberapa saat lagi kita akan menuju jalan umum lagi. Di luar jalan tol. Di luar jalan tol. Di luar jalan. Di luar jalan tol.